selamat menikmati banget ngomong mengeri gak terasa kan gila kan ada-ada nah awasin nah awasin cuma coklat nomor 1 gomong lah itu oke kan udah tadi udah kejawab pensiur nomor 35 itu pengen aja buat semua gak di harus di kumpulin tapi harus ditulis omroli nama istri sama keluarga kapan kita pensiur dari dunia serius bagus loh ini ilmunya orang muslim kalau pengen tabung ini nanti caranya Lidah Vincent karangannya Lidah Vincent bisnis plan kalau orang bukunya dong berapa konsepnya barulah nyantai dirinya tapi kemampuan dari kita tahu betul kita kemampuan 500 juta udah tahu kemampuan diri berapa kekuatan kita di 100 juta terus seperti apa bisnisnya lebih mudahnya bisa dana kan aja udah punya apa aja mobil sebarang rumah sebarang jangan lupa diangkatkan seperti saya kan cita-cita punya beli tanah seberang hektare saya baik nanya saya berapa rupiah harus karena targetnya penjualan itu berupa apa uangnya bukan hektare bukan kalau kita kan mau sebagai investasi kita punya modal yang mau ngomong-ngomong teman misalkan goreng bagi hasilnya sebarang ketika dia nggak mampu seperti apa oke tadi ya jadi per kapan mau pensiun dan berapa onsenya selanjutnya ini hanya gambaran ya nah start aja itu gini ketika pensiun yang pertama kita mau menjual seluruh bisnis kita ya udah deh kita misalkan juga ke orang lain seluruhnya saya mau pensiun bilang pertama bilang kedua mengalihkan bisnis pada batas luar siapa? istri? adik? kakak? tentukan kenapa? karena kalau misalkan anak berarti anak harus dijijik mulai dari sekarang untuk kentang perlaksin menyiapin togkak staff menjual saham kepada karyawan ini jarang dilakukan justru di strategi bisnis itu sebenarnya bagus terus ada saham buat karyawan meskipun itu 1% atau 0,5% setiap tahun daripada kita ngasih THA THA tetap ada apalagi kalau udah legal kan itu kan kurusannya dengan depnaker ya ada lain saham itu buat karyawan itu ada meskipun kebahagiaannya hanya 0,5 itu sesuatu hal yang jadi menumbuhkan rasa memiliki ada nanti di 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 strategi bisnis ada ada begitu ada 1% itu sebenarnya sebenarnya saya memilikinya keren lah lo tuh punya saham meskipun 1% tingkat ya meskipun 0,1% bank penting penting banget yang kedua membawa perusahaan ke publik ada yang perusahaan ke publik ke publik lah atau liquidasi bahasa bahasa totalnya detik-tik mati udah beres atau kita pilihannya karena orang kalau udah kaya pilihannya itu pasti fokusnya itu mau kerana wiji atau ke sosial udah cicinya masjid atau jadi ke RW udah udah menerucut udah menerucut dan lain-lain ini hanya yang terpikirkan ke dalam buku saya sampaikan dalam buku biar lebih dalam baca profit bersihnya berapa gitu sampai segitunya saran saya sih jangan patokan kalau misalnya tapi lebih ke lama bersih kalau istilah kalau di ilimutif ya saya udah sorry free cash jadi bener-bener cashnya itu bener-bener free itu harus ditetapkan deh jadi jangan gini tiba oksetnya udah berapa jangan oksetnya udah kekayaan bersihnya yang 5M nggak usah nanggung jadi tinggal udah 3D 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 keren mah berisium 3D 3D lanjut 3D sekarang 3D mereka bikin nubung ini kan strategi 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 sasa aja sasa aja sasa aja entah sepun sasa aja sasa aja gitu strategi yang sini itu gak apa gitu kan oke kalau orang itu PC dulu PC dulu baru misi ini saya balik lagi ini katokannya saya pakai kapal norton kenapa karena berdasarkan riset beberapa perusahaan besar dari Amerika jadi mereka tuh ngomongnya misi dulu ini kayak google pernah nggak ngedengar visinya google jika kalau misinya google ini memorganisasi informasi dunia dan membuatnya bermanfaat serta dapat diakses secara pilih kayak berarti ini ini filosofis banget jadi kalau saya memahami seseorang dikatan S1 S2 setiap jurusannya saya selalu bertanya filosofi yang dia pelajari apa yang dia dapat setelah lulus ketika saya di manajemen bisnis yang saya dapat ketika lulus filosofinya manajemen bisnis itu memilih selalu memilih informasi bisnis itu informasi ingat kenapa kita berkomunitas kita butuh informasi baru hidup baru tapi informasi itu mahal dan membagi kalau tidak digunakan tapi simpal jadi bisnis itu makanya ada cuan dong beri uang dengar dong makanya jangan terlalu sering ngobrolnya nggak perlu sendiri bisnis kacau teku kompetitor kecuali kalau hatinya abu minalannya udah kuat munggu ikhlas ketika udah disalik iya kan ada kan kayak gitu kan nah yang pertama itu misi jadi misi itu tujuan jangka panjang ya dan kita biar mendirikan sebuah usaha itu buat anak pak ini versi buku ini ya dan saya dan saya plot disini gak wajib ada yang kedua nilai nilai itu udah ngomongin sikap dan laku dan karakter perusahaan yang bakal kita bentuk seperti apa kalau gini gini kita rata-rata kan bisnis apa ya partner ya si bisnisnya itu masih ditentukan oleh keputusan kita ya kan jadi itu tuh karakternya partner aja rata-rata itu wajar jadi kelas kalau klasifikasi bisnis itu kan ada mikrot ya terus ada apa lagi mikrot kecil menengah baru besar kan selama ini Indonesia dimana beliau itu bangga wah dibatih bahan politik kita bukan MKM waduh udah pernah besar kan ini tuh ada angkanya loh ini tuh ada angkanya loh sebenarnya saya udah sampai ke 20 orang-orang disini ini tuh omsetnya berapa kau tahu ini omsetnya berapa tahu M itu 25 juta 20 500 juta ke bawah di bawah 300 di bawah 300 di bawah 300 ya kalau yang kak ya itu pajak lah berapa berapa 4,8 M di bawah 4,4 M kalau menengahkan sampai 50 sampai 50 M kalau besar itu di atas 50 M jadi kan kita tahu nih tadi kan dijawab ya enak ya kita kalau udah punya strategi strategi exit kapan kita pensiun terus produk kita berapa berarti kita ada di kelas mana sekarang paham ya kalau udah tahu di kelas mana kalau masih mikrok manajemen gak terlalu penting udah gak usah oh ngikutin pas segala macem kecuali mau naik kelas kek kecil apalagi baru lah ngikutin lah kemudian apapun tapi kan banyaknya juga lumayan nah lumayan ya gitu lah jadi nilai itu yang menggerakkan misi kita jadi perilaku perusahaan contoh nih kan ini rata-rata kesimpannya di misi ya baca coba kami ada untuk menambah kesenangan hidup pelanggan kami mengantisipasi kebutuhan mereka dan melebih harapan mereka dalam dalam berberaku kami akan berupaya untuk ramah sopan adil dan bersifatnya dalam melayani selanggan kita menghentikan kekuasaan pelanggan rata-rata kan disebutnya di misi iya gak sebenarnya itu budaya internal yang dibangun habit corporate value bahasa kerana tuh udah lah nanti memang yang penting misinya dulu yang pertama strategi exit yang kedua misinya nilai memang kele sepaya sederhana sih gampang sebenarnya pakai 4 sifat rosu lagi meskipun berat tidak bodoh-bodoh nah iya nah inilah baru ke visi visi gitu nih definisinya mau gak usah ini lah yang penting ini nih definisi itu visi itu ciri-cirinya nih ada tujuan luas ada definisi celup pasang-pasangnya siapa gitu terus tentang waktunya ini memiliki 1 juta pembeli online dalam kurut misalnya pasang-pasangnya pembeli online berarti ya memiliki 1 juta pembeli online dalam kurut 5 tahun tujuan luasnya 1 juta pembeli online 1 juta nya jumlahnya wow banget lah definisi celupi segmentasi pasangnya yang jelas di situ nasabah atau pembeli online pembeli online pembeli online dalam waktu 5 tahun gitu inget ketika kita bikin visi kenapa visi harus dianggakan karena kita akan memberikan target tahunan kalau udah ada target tahunan kita lebih mudah untuk mengetukkan target bulanan bahkan harian kita harus nge-end seberapa kita harus nge-end seberapa kita harus nge-end seberapa kita nge-end seberapa kita udah-end seberapa tantangan dia online itu sebenarnya stop sebenernya stop ketersediaan stop bahkan informasi stop sih sebenernya informasi stop ya benar-benar up to date tersedia untuk dijual karena kita udah ada klopsi ternyata gak ada iya ya nah itu tuh sebenernya tartangannya disitu makanya Shopee gak marketmas gak mau ambil kursi gak masalah stop makanya juga banyak jual langsung kan karanya mereka gitu kan parang kita kita gak lakukan mereka bukan provokasi betul lah ini betulnya tapi sih saya balik lagi harus diulang-ulang saya tanpa bosen dan gak usah bosen juga ya karena udah ketika kita nyari omongan yang namanya ikrol 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 baca baca gitu kan itu udah ada kan dalam Al-Quran kita tinggal ngaparinnya aja jangan air tempatnya apa bil kolam kan kita tahu kita tahu udah mau nulis pertama kita iziannya ikrol dan tulis lah dan saya kan saya itu dari bulu cerepet gitu kan catet-catet dan saya inget dulu kan saya itu bawa catetan yang kayak gini nih kasuasi tapi oh catetannya dan ada lah teman-teman tulisnya gitu akhirnya kan bisa di ngobrol ya akhirnya saya ngobrol ya dari situ dulu catet lah sekecil apapun terhadap sih kegiatan apapun bisnis catet 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 dan kedua nanti misi nilai emang ngikutin aja emang enggak lah saya nyerahin karena nilai itu sifatnya nilai-nilai atau sifatnya itu kualitatif kayak kayak di mutip misalnya contoh mutip ya karena memang udah lama kita kan harus bener-bener terus berjemaah itu harus gitu solat itu bener ngaji itu bener ngaji 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 tiap hari hafalan Qur'an itu tiap Jum'at jadi tiap pagi itu ngaji dan suami sekarang enggak putus jangan enggak perlu usahainya istiqomah konsisten disitu karena pengen ngebangun corporate value-nya kita enggak tahu ya maksudnya gini kalau kalau butut itu yang saya pahami jadi setiap proses bisnis yang dilakukan oleh timnya itu bener mengalir berdasarkan jadi aktivitas religius tapi kan enggak tahu gak bisa terkontrol sifatnya kan kualitatif yaudah jauh 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 pengajian japanis lalu hafalan Qur'an itu tiap gimana itu yang dibutin yaudah itu aja karena yang bisa terlihat gitu karena sifatnya kan kualitatif yang nilai tadi nah fokus tadi di visi oke tadi kan akan sempit tekan putar asal 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 jadi naif karena di umur 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 10 12 12 jadi gini bahasa sederhananya perhatikan ini selamat menikmati